Polda Papua akan memprioritaskan anak asli daerah dalam seleksi penerimaan calon bintara Polri. Hal ini dikatakan Kapolda Papua Irjen Polisi Paulus Waterpau usai memimpin serah terima jabatan 9 Kapolres di jajaran Polda Papua pada Senin 22 Februari 2021. Menurut Kapolda pihaknya mengusulkan perekrutan calon bintara Polri di wilayah Polda Papua dengan memprioritaskan anak putra daerah yang paham dan mengenal betul daerahnya sendiri serta mampu berkomunikasi di lapangan dengan bahasa ibu ketika terjadi konflik nantinya. Polda Papua Irjen Polisi Polda Papua Irjen Polisi Untuk itu bagi masyarakat yang ingin anaknya menjadi calon bintara Polri melalui program bintara Noken, tentunya harus menjaga kesehatannya dan berolahraga yang cukup serta menjauhi perbuatan melawan hukum saat mengikuti tes nantinya. Dari Jepura Papua, Melvi Andres, Mamanggori, Noken Live mengabarkan.